Bessie, selamat hari Senin gak sih? Ikut kita yuk, makan makanan yang enak dan memuncah mulut. Pasti gak nolak dong. Kali ini, kita lagi ada di Warung Nasi Bakul Sunda yang ada di Saman Hudi, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Pertama-tama, aku bakalan pesan ayam kampung kalasan. Ayam kampung yang udah dipotong, langsung dimasukin ke dalam lautan minyak yang super panas. Terusnya digoreng sampai merata ya, Bessie. Kalau udah matang, tinggal diplasing yang cantik. Hmm, kita cium dulu Bessie, aromanya bener-bener wangi pisat. Selain itu, biar makin nikmat, kita juga pesan cumi goreng yang bakalan bikin udah menjerit nih Bessie. Biar makin top markotop, Tete juga pesan cah genjer menu wajib yang harus dicoba atas makan di sini ya. Penampakan cah genjernya bikin lambung auto bergetar. Terakhir, sambal dadakan yang dijamin bikin lidah menjerit. Aduh, Duh, udah bikin lapar banget gak sih? Langsung aja yuk kita eksekusi. Aduh, Bessie. Aduh, ayam goreng kalasan. Ayam goreng, menik gara ring begini, kering banget. Iya, Tete, ayam goreng kalasan yang ada di... Ayam goreng kalasan. Yang ada di warunasi bakul Sunda. Biasanya kalau kalasan itu suka agak-agak basah ya. Bener, jadi khasnya kalasan itu adalah agak nyemak-nyemak. Jadi karena nyemaknya itu, kadang-kadang dia pakai gula merah. Jadi pasti gorengnya agak nyemak-nyemak, basah, kering. Isi ini berbeda, Bessie. Dia bener-bener kering. Bener-bener gerik. Yuk kita coba yuk. Ayu, bismillah. Ayam nyemeni empuk pisan. Best ini, mah. Manis kan? Manis, enak banget. Ini biar kering tapi gak keras ya. Aku suka. Tapi emang bener sih, disini kering ya, gak basah gitu. Jatuhnya malah kayak chicken wings ya. Manis-manis, gurihnya. Garingnya pas ya, jadi garing hanya bagian luarnya. Tapi di dalamnya itu tetap daging ayamnya itu masih bisa digunakan. Basah. Masih juicy. Betul. Ayam goreng yang manis, garing di luar, enaknya harus disambelin. Betul. Nih, biar gak cuma manis dan gurih doang ya. Tapi ada rasa jelkot-jeletok-jeletoknya dari si sambalnya. Ini gak salah, dia di depan tamu pakai cowet mani muncung begitu. 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 Ini khasnya disini sambalnya Anwar. Jadi sambalnya diuleknya itu. Di lumpang. Iya, di tempat kayak begini. Terus gak, gak ini, gak apa. Gak halus. Gak halus. Lihat dong, ini cabai rawitnya masih guruntulan begini besti. Tuh, pasti sambal besti tuh. Tuh. Ui. 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 Kumaha. Langsung dar-dar-dar dua begitu di mulut. Kayak orang lagi mau besanan, petasan di mana-mana gintunya. Uwak-wak, helak, besti, tahnya. Bismillah. Mari, mam. Ui. Ini bener-bener dar-dar banget gak sih di mulut? So well. So well that I could dance. Yang aku rasain tuh bawangnya masih guruntulan. Masih guruntulan, cabainya guruntulan, gurih. Pedasnya kalau misalnya kita pakai ceprot sama si cabainya. Betul. Campurin ya, tuh. Tuh. Uuh. Aduh. Sehat cabai bujani, mas. Abisin besti, jangan sampai ada yang tersisa. Suara. Aduh, teh. Biar makin sedap. Ini nih, favorit aku nih. Ih, genjer. Tumis genjer. Cah genjer. Yuk. Bismillah. Kalau yang satu ini, ma, favoriteteh banget. Kuahnya juga seger, besti. Bikin lambung girang. Aduh, nikmat. Nikmat, mana lagi yang kau dustakan, besti? Besti, ini makan begini ya. Udah ketemu genjer, ketemu ayam, ketemu sambal yang belolotot begini ya. Asli ini nikmat, besti. Lihat ya, ayamnya mau aku suwir-suwir di atasnya. Ayam ini jadi ayam manis. Ayo, bismillah. Mari, ma'am. Ayo, baby. Oh, oh, here we go again now. Aduh, besti. Cah genjernya juga menih enak pisang. Itu apa sih yang dihukus-hukus daun pisang? Yang arana pepes jamur. Oh, pepes jamur? Nah, mandi kecil-kecil di ping begini kayak mainan ya, lucu. Biasanya orang kalau pepes jamur cuma pakai cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dikewer-kewer. Ini jadi tumiskan jamur, taruh di daun pisang, dikukus. Coba, 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 yuk. Yuk, bismillah sama lima. Rasa pedesnya bikin lidah bergoyang. Aku suka banget sama si tekstur jamur yang dipepes ini. Kerenis-kerenisnya dapet dan memang pedes. Lada, Teteh. Tapi tekstur jamur tuh kayak ayam ya. Peralak-perilik gitu di mulut ya, Teteh. Kelanis-kerenis ya. OMG, OMG. Ini beneran beledak banget di mulut aku. Aduh, Arwan. Itu ada yang mulut-mulut begitu menggoda. Minta. Cokot. Ini lencak favorit aku. Kamu suka lencak? Aku suka kayak makan ini, Teteh. Makan petasan. Beletak-beletuk di mulut gitu ya. Iya, seru. Ini makanan lencak tuh harus ada sama kayak ikan asin. Nah, ini ada. Ada cumi asin, napas pisang. Cumi asin di sate. Kita perlu lukin ya, guys. Pakai sambal. Aduh, udah juara deh, Besti. Cuminya nggak terlalu asin, pas banget di lidah Teteh. Cuminya pas digigit, menjerit-jerit Besti. Eh, loncanya sepet ya. Loncanya emang begitu khas rasa lonca ya. Tapi aku suka justru dengan tekstur loncanya. Begitu dinginnya tuh kerauk, kerauk, kerauk gitu. Nah, si cuminya itu, dia itu goreng kering ya, War, ya. Goreng kering. Goreng kering, tapi aku tuh suka cara ngegoreng di sini. Biarpun dia goreng kering, tapi nggak keras ya, War. Bener. Ayo, guys. Kita nikmatkan kenikmatan ini. Nikmat mana lagi kalau dustakan ya, Teteh? Masya Allah, nikmat. Mari, Mam. Bismillah. Semua makanan di sini nggak ada yang salah, Besti. Sempurna semuanya. Terus aja kita rating untuk bakul Sunda. Iya, warung nasi bakul Sunda yang ada di daerah... Non ngerana, iya tadi, pasar baru. Pasar baru. Saman hoodie. Saman hoodie. Betul. Dari 1 sampai 10. Ratingnya adalah... Sambila. Hehehe. Tandanya bikin lapar. Abrooop. Oh, we are we.